Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anakku di rumah? Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Perguruan Amalia Amalia bertauhin Allahu Akbar Itu yaya kita, jangan lupakan ya Pada hari ini kita akan tahu kembali di video pembelajaran online S.T. Amalia kelas 6 Pada hari ini kita akan belajar bersama Bapak Akan belajar mengenai tema 1, sub tema 2 Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam Kita akan menunjukkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu Dimana kita sudah belajar bagaimana cara perlambiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana memahami bagaimana perlambiakan generatif pada hewan Baiklah, anak-anak kita mulai Yang pertama, Bapak akan mulai dengan satu pertanyaan Kenapa hewan berkembang biat Ada yang tahu jawabannya? Coba pikirkan Coba pikirkan Apa kira-kira jawabannya Maka di kemudian hari hewan tersebut akan hilang dari muka bumi Baik, kita wujudkan Pertanyaan berikutnya Bagaimana cara hewan berkembang biat? Jawabannya Betul Hewan berkembang biat dengan dua cara Pertama bisa dengan secara generatif Yang kedua secara vegetatif Nah, yang pertama Bagaimana perkembang biat secara generatif? Perkembang biat secara generatif Melalui peristiwa pembuahan atau pertemuan antara sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur atau sel kofun Nah, bagaimana pengelompokan hewan generatif? Maka akan dikelompokkan menjadi tiga macam Yang pertama Perkembang biat generatif pada hewan secara ovipar Yang kedua secara pivipar Yang ketiga secara opopivipar Baik kan anak-anak Sekarang akan kita contohkan Hewan apa yang berkembang biat secara ovipar atau bertelur? Nah, diantaranya ada Burung Ikan Serangga Reptilia Dan ampibi Burung Berkembang biat secara bertelur Betul? Kemudian Reptilia Apa itu reptil? Reptilia adalah Hewan yang berjalan secara melata atau meraya Tahu apa contohnya hewan yang berjerat secara melata atau meraya? Seperti Kular Kura-kura Buaya Dan lain sebagainya Kemudian Serangga Tahu serangga? Nah Serangga juga bertelur Seperti apa serangga? Belalang Capung Nyamu Lebah Pelalak Kumbang Dan sebagainya Itu termasuk ke dalam serangga Kemudian yang berikutnya Ampibi Apa itu hewan ampibi? Ampibi diartikan sebagai hewan yang hidup di dua tempat Di darat dan di air Seperti apa contoh hewannya? Nah itu Kata Baik anak-anak Apa contoh hewan yang berkembang dia secara pipipar atau melahirkan? Di antaranya ada Sapi Kuda Harimau Orang utang Pesut Paus Lumba-lumba Orang utang harimau Nah Ciri hewan yang berkembang pek secara melahirkan Induknya biasanya memiliki kelenjar susu Menyusui anaknya Kemudian Hewan yang menyusui ini Kemudian juga dikenal dengan nama hewan Mamalia Makanya Paus hidup di laut Itu bukan ikan Tapi namanya adalah Hewan pipipar yang hidup di laut Atau Hewan mamalia Yang hidup di laut Paus bukan ikan Jadi termasuknya hewan mamalia Kemudian ada pesuk Pesuk itu Sama seperti paus Dia adalah hewan pipipar Tapi hidupnya di air Namanya juga dikenal dengan nama mamalia air Pesuk itu tinggal di Daerah sungai makam Kalimantan Timur Sekarang kondisinya sudah mulai menyusut populasi Baik yang berikutnya adalah Contoh hewan opo pipipar Atau bertelur dan melahirkan Contohnya Ikan pari Ikan hiu macan Dan beberapa jenis ular Itu mereka berkembang baik secara opo pipipar Bagaimana opo pipipar terjadi Ketika embryo terbentuk dalam tubuh induknya Mereka punya cangkang telur Dalam tubuh induknya Embryo berkembang dalam cangkang telur induknya Sampai embryo tertumbuh menjadi lebih dewasa Kemudian Embryo menetas dalam tubuh induknya Yang terbungkus dengan cangkang Jadi Hewan opo pipipar menetaskan telurnya Dalam tubuh induknya Dan keluar dari tubuh induknya Berbentuk Makhluk hidup Baik dan anak-anak kita menjelidikan Perkembangkan generatif secara bertelur Dimulai dengan peristiwa pembuahan Tadi sudah saya sebutkan Nah Pembuahan kita bagi dua sekarang Pembuahan pada hewan bertelur Terjadi dua macam Bisa pembuahan secara eksternal Bisa juga secara internal Apa itu? Pembuahan secara internal Terjadi di dalam tubuh induk betina Kalau pembuahan secara eksternal Pembuahan terjadi di luar tubuh induk betinanya Allah menciptakan berbagai macam cara pemenanggakannya Ada yang bisa di dalam tubuh induknya Ada yang di luar tubuh induknya Masya Allah Contohnya apa yang mengalami Per pembuahan Di dalam atau internal Seperti Buru Ayam Angsa Bebek Itu hewan bertelur Hewan bertelur pembuahannya internal Persamaan Persamaan Perbedaan di antara ketiga macam cara perkembangan biakran generatif tersebut Pipar Pipar Pipifar dan popopipipar Apa persamaan dan perbedaannya? Semuanya sama Dimulai dengan namanya proses pembuahan Nah itu pertemuan antara seklamin yang kan dengan seklamin betina Perbedaannya apa? Nah sekarang kita berbicara mengenai perbedaan antara ketiga macam tersebut Kalau pipar dan perbedaan antara ketiga macam tersebut Kalau pipar dan perbedaan antara ketiga macam tersebut Pembuahan diperoleh dari tali placenta induknya Kalau opipar Cadangan makanan Didapat dari cadangan makanan yang terdapat dalam cangkang telurnya Tidak dari induknya langsung Kemudian yang opopipipar Embryo berkembang dalam tubuh induknya dalam cangkang telur Sampai kemudian Biawasa Cadangan makanan didapatkan oleh embryo berkembang untuk berkembang itu Didapatkan dari kuing telur atau cadangan makanan yang terdapat dalam cangkang telur yang ada dalam tubuh induknya Setelah kemudian cukup waktunya Maka telur yang ada dalam kantung rahim atau tubuh induk betinanya akan menetas dalam tubuh induknya Kemudian anaknya akan keluar seperti melahirkan Kalian bisa lihat persamaan perbedaan ini kalian catat Di buku pakai tematik halaman 59 Dan juga di halaman 60 Silahkan kalian boleh buka buku paketnya Boleh dikerjakan, boleh sambil diisi Anak-anakku yang di rumah yang soregan-soreha Tadi kita sudah menyebutkan beberapa jenis hewan Yang ada di sekitar kita Jenis-jenis hewan tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan pemanfaatannya Di antaranya satu, hewan yang dipelihara karena sebagai hewan kesayangan Yang kedua, hewan yang dipelihara sebagai hewan yang diambil manfaatnya atau disebut juga dengan hewan budidaya Apa contohnya yang termasuk dalam hewan kesayangan? Nah contohnya apa? Kelinci, kucing, hamster, apa lagi? Bulu Itu contohnya hewan-hewan yang dipelihara sebagai hewan kesayangan, hewan peliharaan Yang kedua, jenis hewan yang dipelihara karena diambil manfaatnya Untuk dibelidayakan Karena diambil dagingnya, diambil bulunya, diambil sebagai bahan makanan buat manusia Apa contohnya? Banyak ya Sapi, kambing, domba, ayam Itu contoh hewan peliharaan yang diambil manfaatnya Indonesia kaya dengan beragam hewan dan tumbuhan Namun, sayangnya Ratusan jenis spesies yang berada di Indonesia tersebut Sudah banyak yang terancam punah Atau termasuk dalam spesies langka Jadi, perlu usaha-usaha atau upaya untuk bagaimana mencegah kepunahan hewan-hewan tersebut Maka, dilakukanlah upaya pelestarian hewan tersebut Di antaranya dapat dilakukan dengan dua cara Pelestarian Yang pertama, dengan cara pelestarian secara in situ Yang kedua, terjadi secara eksitu Dua cara pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut secara in situ dan eksitu In situ, yaitu pelestarian hewan langsung di habitat aslinya Seperti, dibuatlah yang namanya suap kamarga satwa, taman nasional, dan hutan lindung Itu adalah pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ Atau langsung berada di habitat aslinya Yang kedua, secara eksitu Yaitu, pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya Artinya, hewan tumbuhan yang ada di tempat tersebut dipindahkan ke tempat yang baru Untuk dipelihara Seperti, kebun botani Tempat penangkaran Kebun raya Kebun binatang Kebun raya gogor Itu namanya kebun botani Artinya, memelihara, melestarikan berbagai macam jenis tumbuhan yang ada di Indonesia Namanya secara eksitu Tama sapari Di sarwa itu secara eksitu Kebun binatang ragunan Secara eksitu Pelestarian Baik, anak-anak yang berlumah Yang soleh dan solehah Bapak akan sebutkan beberapa jenis hewan yang kemudian sekarang terancam puna Seperti, harimau sumatra Apalagi berikutnya Yang terancam puna adalah Anoa Seperti kerbau kecil Berukuran kecil Hewan khas dari Pulau Sulawesi Hewan langka berikutnya adalah Komodo Atau Badak Barcula 1 Yang ada di Taman Nasional Ujung Bulon Kalau Komodo Di pelihara Secara Insitu Di lokasi habitat asingnya Di Pulau Komodo Di Pulau Nusa Tenggara Timur Hewan dikatakan langka Atau terancam puna Bisa disebabkan juga Karena Proses perkembang biakannya Yang sangat lambat Kemudian Habitat asingnya hilang Terganggu Dan lain sebagainya Sehingga mereka Kesulitan untuk berkembang biak Dan bertahan hidup Sehingga mereka terancam puna Baik anak-anak Tadi kita sudah Membahas banyak Hal Perkembang biakan generatif Para hewan Mulai dari Bagaimana Opipar Pipipar Opopipar Kemudian Persamaan perbedaan Dan Hewan dan apa yang terancam puna Baik Demikian Untuk pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini Semoga apa yang kita bahas Jadi ilmu bermanfaat buat kalian dan kita semua Jangan lupa Di deskripsi video ini ada pertanyaan Ratihan soal yang bisa kalian jawab Selain Pertanyaan yang terdapat pada buku paket Kalian boleh jawab juga Baik sebelum kita akhiri Pembelajaran kita pada hari ini Mari kita tutup sama-sama Belajar kita pada video pembelajaran ini Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Darabbil Alamin Willahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton